Intro Umat Kosku Panagung Jakarta yang terkasih, salam damai dalam Kristus, apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya, Romo Karolus Putra Anto Terhidayat, Dalam episode berikutnya, episode kali ini, yang dikaitkan dengan tema Arah Dasar Kosku Panagung Jakarta, Kesejahteraan Bersama. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas paling tidak dua tema yang dikaitkan dengan kesejahteraan, yaitu solidaritas dan kata bersama. Kalau solidaritas itu mau mengungkapkan fakta bahwa kita itu bagian dari kehidupan sosial, dan juga itu punya nilai positif, dan kata kesejahteraan bersama, mau mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak hanya mengejar tujuan kita pribadi, individual, tapi mengejar tujuan bersama. Dan pada episode kali ini kita mau membahas tema lainnya, yaitu partisipasi. Sejahtera tidak pernah sejahtera sendirian. Sejahtera tidak pernah tercapai kalau kita mengejar tujuan kita sendiri. Tetapi, sejahtera juga tidak akan terwujud kalau kita tidak ambil bagian. Baik ambil bagian sebagai hak kita, kita berhak berpartisipasi, maupun sebagai tugas kita, kita harus berpartisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu dasarnya adalah kenyataan bahwa setiap orang punya martabat yang sama di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Martabat kita sama semua. Tidak tergantung dari kemampuan, keadaan finansial, situasi akal budi dan badan kita. Tidak, tidak tergantung dari itu. Maka, partisipasi yang berangkat dari kesamaan martabat itu mau juga mengatakan semua punya hak dan punya andil dalam mewujudkan kesejahteraan. Inilah partisipasi. Yaitu panggilan dan juga tugas untuk ambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan bersama itu. Contohnya adalah, ada seorang anak kecil pulang dari sekolah dengan muka yang sangat sumringah. Dia mengatakan, papa, papa, mama, mama, aku ambil bagian dalam drama musikal yang diadakan di sekolah. Papa mamanya heran karena anaknya itu masih kecil, badannya pendek juga. Kok bisa ambil bagian dalam drama musikal di sekolahnya? Maka mereka bertanya, kamu ambil bagian dalam hal apa? Jadi tokoh utama, tokoh pembantu atau apa? Lalu anak kecil itu mengatakan, saya boleh tepuk tangan dalam drama musikal itu. Tepuk tangan untuk sebuah pertunjukan. Itu pun partisipasi, itu pun ambil bagian. Dan anak kecil ini tidak peduli partisipasinya itu kecil atau besar. Yang penting dia bagian dari sebuah pertunjukan. Demikian juga kita sebagai murid Kristus dipanggil untuk ambil bagian. Karena dengan keterlibatan kita, kita tidak hanya memenuhi kesejahteraan kita pribadi, tapi dengan ambil bagian dalam gerak bersama gereja maupun bangsa, kita juga ikut mengwujudkan kesejahteraan bersama gereja dan masyarakat. Inilah tema terakhir yang bisa saya tawarkan, episode terakhir yang dikaitkan dengan tema Ardas Kusuman Akung Jakarta tahun 2023 yaitu kesejahteraan. Semoga dengan semangat solidaritas, dengan tujuan bersama yang mau kita capai dan partisipasi setiap pihak, pada tahun 2023 ini gereja Kusuman Akung Jakarta semakin menjadi gereja yang sejahtera. Baik untuk setiap anggotanya, maupun juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tuhan Yesus memberkati.